Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di konten reaction kita Seperti biasa, kita akan menonton abang-abang Fadil Bayangan episode 10 Dua minggu lagi ini anime tamat Dan akan segera di season 3 nih, pasti nggak mungkin Pasti lanjut season 3 cepat nih Nah, kira-kira, apakah episode 10 Fadil Bayangan season 2 ini bakalan bagus atau tidak? Soalnya episode 9 kemarin lumayan ya 8 kan sampah, 9 udah lumayan lagi nih Ah, semoga 10 jadi lebih lumayan lagi Atau bahkan bagus lah Semoga aja ya So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Fadil Bayangan episode 10 dan bye-bye guys Kenapa pagi-pagi sudah dilihatin lambda nih? Ini lambda sebenarnya kerjanya apa sih? Kenapa malah jadi, apa istilahnya nih? Pemandu wisata atau gimana? Oke, ini lagi ngebahas yang kemarin nih Soal cheat yang marah ke Ross Padahal marahnya beda nih, tapi ditangkap sama para nambar beda juga Di negara ini, jika senimu diakui, tak peduli rasa dan status kau akan dihormati Jadi di saat negaranya lagi krisis Orang-orang petinggi di Oriana malah sibuk ngurusin seni Pintar sekali ya orang-orang di sini ya Tidak takut di kudeta sama rakyat gitu Sayang tidak ada aktivis ya di Shadow Garden ya Kalau ada aktivis di Shadow Garden tuh sudah dilempar tuh telur Di tengah jalan ada yang semen tangan Sepertinya kita butuh SJ weh Timescape opening kayak gue Soalnya openingnya Shadow Garden jelek Kalau bagus boleh didengerin Ternyata dia ada untuk menjadi bangsaan jahat yang selalu ada sesuai pola Sudah kuduga jika pola seperti ini tidak terjadi Jalan menuju penaman yang unik akan sulit Nah disini cheat sadar nih Kalau villain yang ada di season 1 tuh template Dan template ini diulang lagi di season 2 Jadi tawa Tunanganku ternyata adalah penjahat Jadi akan kukalahkan penjahat itu Biar cewek tunangan tersebut Eh bukan Tunangan cewekku ternyata adalah penjahat Maka akan kukalahkan penjahat itu Biar cewekku tidak dijadikan tunangan Cheat sadar nih kalau ceritanya template Bagus ya sadar diri Jadi curi uangnya Masih sempat-sempatnya loh Aleh Di lantai ada barang hitam panjang banyak Tidak ada yang sadar Kalau cuma sekali tuh gue oke lah Dua kali oke lah Tiga kali oke lah Lima kali Baru setengah episode sudah lima kali Memberapa kali dikasih lihat nih anunya Epsilon anjir Ini lucu nih bagiannya nih Semima seng Semima seng Semima seng Ini bukan logo dia bolos kah Tamannya nih Gue jadi ingat Bundaran HI Dibilang Eye of Horus Jarang-jarang loh Jadi normal kayak gini Jarang-jarang loh Bisa ngomong normal Tanpa jadi cringe sedikit pun Baru juga selesai scene bagus Langsung kita dilihatin Anu lagi Kamperet Gue semakin yakin Kalau codet yang ada di AR kemarin Itu memang fanservice Karena disorot terus sama nih Kayak anunya Epsilon Disorot terus nih Berarti setara kemarin tuh codet Sama Anu Mawar hitam nih Berarti Ragnarok Yah itu tadi Shadow Garden season 2 episode 10 Episode ini buat gue Bagus Apa yang bikin bagus episode ini ya Cheatnya sih Banyak banget sih Cheat dan tidak terasa cringe gitu Tidak Tidak kayak terkesan dibuat-buat Cuma ya Itu aja sih Yang ngeselin di episode ini Anunya terlalu banyak Terlalu sering disorot tuh Anu tuh Kesannya ya Kayak yang bikin ini anime Napsu Napsu sekali kah Berapa kali tuh dilihatin Anu tadi tuh anjir Ada 10 10 mungkin tuh Gue tuh cuma hitung yang Anunya Epsilon tuh Gue gak hitung Anu yang lain Ada 10 lebih kayaknya Anu di zoom Napsu lah bang Dari season 1 ini Cuma Selain dari itu Ini bagus Gue seneng nih Passingnya Bagaimana cara Anime-nya bercerita Dan apa yang Cheat lakukan nih Menarik untuk dilihat Mulai dari Cheat yang main Piano Diam-diam nyuri semua hartanya Orang yang ada disana Cincinya doem juga Diam-diam dicuri sama Cheat Betul-betul maling Scene waktu dia ngobrol Sama Rose Itu juga bagus Walaupun Terkesan monoton ya Karena terlalu banyak scene Yang ngeliatin tangan doang Padahal menurut gue Bisa dibikin lebih dramatis Kalau misalnya dilatih dari Berbagai macam angle yang lain Tapi setidaknya itu bagus Bagaimana cara cheat Bisa berinteraksi dengan normal lah Tidak perlu kayak Yang di episode kemarin tuh Yang Kayak laki-laki melambai gitu Jangan dekati dia Atau Ngomong kayak orang pengen berak gitu Disini dia bisa ngomong dengan normal Sama Rose loh Dan Menarik untuk dilihat Dan juga lucu ngeliat Bagaimana tadi tuh Cheat cuma ngomong Sumi masing Sumi masing Sambil kayang Itu lucu tadi Bagus nih episode Dramatis tapi cheatnya Makan kue terus Worth kan nonton Ceregaren bang Gue baru nonton Season 1 2 episode aja Kalau lu gak masalah Sama scene berulang Worth it kok Worth it-worth it aja Sebenarnya Cuma kalau lu berharap Lebih Ya tidak ada yang lebih Di anime ini Selain scene codet Sama anunya Epsilon Episode 11 Harusnya hype sih Semoga aja ya 9 sama 10 Udah bagus nih Kan tinggal 2 episode kan Berarti 11 Battle ngelawan Doem 12 Lawan Ragnarok Jadi kalau mau bikin hype-nya Bagus di 11 tuh Jadi Ragnaroknya muncul Nanti di ending episode 11 Apalagi kan tadi Sudah dibahas Soal mawar hitam Mwar hitam kan Kalau gak salah Itu yang bikin Kalau gak salah Itu kan yang manggil Ragnarok kan Jadi Ragnarok Setelah itu episode 12 Ke Jepang Udah mulai bagus nih Tujuan ketemu Ros Ternyata kan Cid ketemu Ros Cuma pengen ngobrol Dia tuh pengen tau Sebenernya Ros nih Situasinya seperti apa Dan kenapa dia memilih jalan ini Makanya tadi Cid tuh Masih bertahan di tempat itu Sampai Doem datang kan Baru dia tau nih Ternyata Ros itu terpaksa Harus ngikut sama Doem Karena ibunya Dijadikan Sandra Makanya kan dia bilang Sepertinya pilihan yang tersisa Hanya plan B Yaudah Situ langsung kan Cid tau tuh Dia harus ngapain Makanya kan tadi Waktu ketemu sama Victoria sama Epsilon Dia bilang Nah ini mah udah kelar nih masalah Karena dia udah tau Harus ngapain Memang anime light game Semoga aja beneran light game ya Semoga aja Vibenya kayak Arc Jimena Iya 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 Risa baru saja mengirimkan dukungan 10 ribu Cid makan teres di kamar Ros Karena makanan di kerajaan Oriana GK Enak semua Kecuali milik bangsawan Karena makanan kurang bahan semua Oh iya Oh ini bisa masuk detail kecil Berarti ini Ini bisa menjelaskan Kenapa di awal episode 10 Tadi kita diliatin Cid Ngebakar Ngebakar burger Kalau gak salah Gara-gara itu berarti Waktunya makan burger Hmm tidak enak Makanya dibakar kan Baru dia pergi ke kamarnya Ros Buat makan Iya Iya Ternyata itu tujuannya tadi Diliatin di awal tuh Diliatin Cid Ngebakar burger Oh Ini nih yang gue bilang nih Kalau lu pengen paham ceritanya Shadow Garden Lu harus mikir keras Karena gak dijelasin Iya Iya Bisa masuk detail Menarik Nanti kalau udah tamat Gue nonton ulang lagi 2x 3x gitu Buat nyari detail ya Apalagi kan cuma 12 episode Sebentar nih Oh iya Sama kita ngomongin soal Rambutnya Ros Yang tiba-tiba panjang Kalau ditanya Bang Kenapa Rambutnya Ros Tiba-tiba panjang nih Padahal di episode kemarin Pendek jawabannya Gue tidak tahu Tapi gue sempat nonton Konten reactionnya Sio Senpai Dia ngomong tuh Ada 2 kemungkinan Pertama Rambutnya Ros itu Rambutnya Ros tuh slime Sama kayak Anunya Epsilon Kedua Kemungkinan Ros tuh Catok rambut Karena di dunia Shadow Garden tuh Sudah ada fashion Jadi tidak menutup kemungkinan Kalau Catok rambut tuh Sudah ditemukan 2 kemungkinan itu lah Tapi menurut gue Paling masuk akal slime sih Cuma ya Kalau memang ini bener Pakai slime Harusnya sih Kita masih bisa ngeliat Ros versi rambut pendek ya Tapi kalau semenjak dari sini Sudah tidak pernah lagi Jadi pendek Artinya rambut panjangnya Itu bukan slime dong Tapi harusnya slime Karena slimenya Ros tuh disimpan di mana Kalau begitu Karena baju yang dia pakai kan Harusnya tuh Baju pemberian dari Kerajaan kan Bukan baju dari slimenya Berarti slimenya tuh Dia simpan Di suatu tempat Yang kemungkinan Adalah rambutnya Ada hipotesis ketiga Studionya ngide DLN emang rambutnya panjang Potong rambut pas udah naik tahta Ya berarti studionya So ngide dong Ngebuat rambutnya Ros jadi pendek Di season 1 Kalau di novel Dia rambut pendek Pas udah jadi Ratu Oriana Berarti Kalau memang bener ya Berarti nanti Pas dia jadi Pas Ros jadi Ratu Oriana Rambutnya bakal pendek lagi Artinya slimenya Itu disimpan di rambut Jadi rambut yang panjang ini Gara-gara slime Sakti mandraguna Pak ini slime Bisa jadi anu Bisa jadi rambut Karena seperti yang gue bilang tadi Nggak mungkin jadi baju Itu slimenya Karena Ini baju pasti dari Pihak kerajaan nih Ya 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 Ini menarik Ini bisa jadi detail kecil Kalau ternyata bener ya Rambutnya Ros Ternyata slime Senang gue liat Shadow Garden Kalau bagus begini Oh ya astaga rating Lupa Walaupun masih jauh dari kata Anime rating 8 Buat gue ya Tapi bagus kok Nah sekarang Seperti biasa Mari kita cek rating Shadow Garden season 2 Kalau episode terakhir Ada cliffhanger portal Ke Jepang Gimana bang Emang udah diprediksi Bakal disitu Cliffhanger nya kok Bukan kalau lagi Gue sangat yakin Bakal cliffhanger nya disitu 8,56 Turun kayaknya ya Kemarin kayaknya 8,59 Atau 8,57 gitu Sekarang 8,56 Turun Turun tapi dikit aja Ya mungkin itu aja Yang bisa kita bahas Untuk Shadow Garden episode 10 Ini bagus Tanda-tanda bagus Dan mari kita tetap berharap Setiap minggu Semoga Ragnarok bukan CJ Ragnarok CJ sih Kita ludahi Kita maki-maki saja lah Ya Episode 8 itu udah Lu udah bikin episode iklan tuh Episode 8 ya kali Dananya nggak dipakai Buat bikin Ragnarok Jadi bagus Ya mungkin itu aja Gimana pendapat kalian Soal episode 10 Shadow Garden ini Selain dari anunya Epsilon Apakah episode ini bagus Atau tidak menurut kalian Buat gue bagus Gue seneng nih episode kayak gini Sering-sering lah Kayak begini Shadow Garden Baru gue bilang bagus Kalau kayak Ark John Smith Waduh busuk sekali tuh Tidak jelas tuh Tapi setidaknya ya Gue masih lebih memilih Lihat Anu Daripada lihat mata codet Diulang-ulang sih Masih bisa gue terima lah Cuma Risi aja Kalau diulang berkali-kali kan Ya itulah ya Thank you semua yang udah nonton Sampai detik ini Kita ketemu lagi minggu depan Dua minggu lagi Shadow Garden Season 2 tamat Dan berarti dua minggu lagi Anime of the Year Anjir cepat sekali cuy